Hai teman-teman pendeta Mangapur Sagala mati bahkan lebih daripada itu Tuhan yang dituhankan oleh Bang Rode Hanis itu mati saya bukan menghina itu Pak terlepas salam dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua teman-teman sekalian kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Aristo yang sedang berdiskusi dengan Bro Rudi Yohanes ya sang debater dimana teman-teman sekalian si Aristo ini tidak menerima karena orang Kristen membahas mengenai ko Agustan yang sudah mati gitu ya setelah dia menderita siksaan dulu ya selama hidup dan apalagi siksaan di akhirat pastilah karena memang kita paham orang-orang yang di luar Yesus ya pasti akan binasa nah teman-teman dia mencoba membandingkan antara Ustadz AT dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di bukit gologota dan ini sangat menarik untuk kita bahas oleh karenanya Mari kita langsung dengarkan percakapannya dengan Bang Rudi Yohanes atau sang debater berikut ini jauh dari Agustan yang asli yang kurus tapi dalam foto yang ditampilkan Yusuf P kok malah glowing dan tidak terlihat kurus BTW sekarang foto gampang sekali dimanipulasi oleh AI seperti yang saya lakukan berikut pada foto Yusuf P dalam foto aslinya dia tidak tersenyum menunjukkan gigi tapi setelah kita edit menggunakan aplikasi Fairfly dari Adobe fotonya yang sebelumnya tidak tertawa menjadi tertawa jadi kalau cuma ubah foto yang tidak tersenyum menjadi tersenyum itu bukan mujizat itu tinggal diedit pendeta mengakur segala mati bahkan lebih daripada itu Tuhan yang dituhankan oleh Bang Rudi Yohanes itu mati saya bukan menghina terlepas dari iman Kristen mengatakan bahwa mati menembus dosa yaitu silahkan itu saya kembalikan ke parah ke iman teman-teman sahabat Kristen tapi faktanya Yesus mati dan kalau kita mau membandingkan kematian ke Agustan dengan kematian Yesus Kristus saya tidak menghina kalau kenapa kemudian sesuatu yang menurut saya yang tidak apa begitu kurang etis orang meninggal di respon secara berlebihan kan gitu Wah ini adalah kalau kita sama-sama percaya bahwa kematian itu kan sesuatu yang biasa kita berdua hadir di sini kita akan mengalami hal yang sama mati itu pasti banyak pendeta pendeta siapa banyak mati semua mati mati sesuatu yang biasa bahkan di dalam Islam di dalam kitab suci Islam Al-Qur'an bahwa disana dikegaskan setiap yang bernyawa itu pasti mati dan dalam iman Islam kematian itu sesuatu yang biasa-biasa saja bukan gitu oke kawan-kawan sekalian itulah yang kita sudah dengarkan ya dari Aristo dimana dia katakan bukan menghina ya ketika dia katakan bahwa orang Kristen Tuhan yang mati itu ya kami juga tidak menuduh Anda Anda menghina selagi Anda mengatakannya dengan baik dan bukan bermaksud untuk menjelekkan ketika Anda mengatakan bahwa manikolor seperti yang dilakukan oleh almarhum ya nah itu yang membuat kami kemudian akan meng-counter meluruskan itu nah di sini Anda ya si Aristo ini membandingkan antara kematian Ate dengan Tuhan Yesus Kristus ini sangat tidak masuk akal ya dan ini tidak ada bandingannya gitu loh nggak bisa dibandingkan gitu terlalu murahkan Ate manusia yang mati dan tidak akan bangkit bakal mengalami kemendasaan dan akan sampai kepada penghakiman yang dimana nanti akan menghakimi itu adalah Kristus yaitu Yesus jadi sangat tidak etis ketika Aristo yang membandingkan itu tapi tidak apa-apa teman-teman sekalian namun apakah Agustan bangkit pada hari yang ketiga Aristo sampai Anda membandingkannya dengan Tuhan Yesus dan tentu tidak sekarang dia udah busuk tuh makan cacing dimakan sama cacing-cacing tuh ya belum lagi siksa kubur belum lagi kebinasaan kekal menantikan itu ya penghakiman terakhir nantinya jadi teman-teman sekalian Agustan mati tapi tidak bangkit Tuhan Yesus Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selama dia mati tapi tidak mati selamanya pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci nubuatan para nabi para manusia-manusia yang dipakai oleh Allah dalam perjanjian lama lalu sebelum matinya pun dia telah memberitahukan itu kepada para pengikutnya bahwa dia akan mati tapi tidak mati selamanya dia bangkit pada hari yang ketiga dan itu real tercatat nah ada yang menarik bahwa si Ariston ini katakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib di bukit Gogota ya atas perintah Pontius Pilatus gitu ya dan teman-teman sekalian dengan sendirinya dia menapok mukanya sendiri yang selama ini katakan Yesus tidak mati di salib sesuai dengan Al-Qurannya karena selama ini mereka cocokan antara Isa dan Yesus walaupun kita orang Kristen tidak terima karena itu beda kelahirannya saja udah beda antara pohon korma dengan kandang noba ya bedalah nah disitu dikatakan diserupakan tapi yang di salib adalah orang yang apa namanya itu orang lain yang bukan Tuhan Yesus Kristus dan ini ya kalau Ariston mengakui itu ya ini mengherankan sekali teman-teman sekalian itu artinya tidak ada integritas ya di video ini dia bilang A di video lain dia bilang B di video berikutnya lagi nanti entah C, D, E, E, F sampai Z gitu ya katanya kan tidak percaya bahwa Yesus itu mati di salib tapi dikatakan juga oleh Ariston nah teman-teman sekalian ingat bahwa Yesus mati kalau dikatakan apakah Tuhan anda mati gitu ya siapa yang bisa bunuh Tuhan? tidak ada yang bisa bunuh Tuhan, Ariston tapi apa dikatakan oleh Alkitab? yang mati adalah kemanusiaannya memang secara emosi ya sang ilahi sang Allah kita ya itu merasakan itu ya namun dia bangkit pada hari yang ketiga yang membuktikan bahwa dia bukan manusia seperti anda, Ariston ya nabi anda mati tidak bangkit bahkan sampai hari ini anda berdoa buat nabi anda dan juga minta syafaat dari nabi anda nah oleh karena teman-teman sekalian mari kita melihat ya 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 begini firman Tuhan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah ia yang telah dipunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut lo jadi Ariston yang dipunuh yang mati yang disalib adalah kemanusiaannya bukan keilahiannya bukan Tuhan yang mati siapa yang bisa bunuh Tuhan ya jadi teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Ariston ini benar-benar di luar nalar karena dia memandikan kematian Agustan dengan Tuhan Yesus ini tidak tidak etis juga nah kenapa kemudian Ariston tidak terima ketika orang membahas Agustan bukan ke Agustan ini mengajarkan hari itu bahwa dia akan meneketutin Alkitab dan dia minta hukuman apakah dia akan mati dalam sebulan Tuhan sangat adil Tuhan sangat luar biasa kalau hari itu dia langsung matikan Agustan ya tentu kita akan pertanyakan mana sih yang katanya Tuhan Kriston itu penuh kasih sayang Tuhan hanya itu saja dia tidak bisa mengampuni padahal dia rela mati untuk umat manusia sampai mati di atas kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia masa kasus Agustan ini saja sudah langsung dimatikan oleh Tuhannya Kriston nah kan itu Tuhan adil maka Tuhan memberikan hajaran terlebih dahulu pelan-pelan kepada Agustan dengan penyakit stroke setelah itu kesempatan sudah diberikan untuk bertobat untuk merubah hidupnya tidak ada juga perubahan pada akhirnya Tuhan mematikannya nah kemudian orang Kristen membahas hal ini bukan berarti untuk menghina Agustan tapi untuk memberitakan bahwa jangan dilakukan untuk memberikan peringatan kepada Aristo dan juga kawan-kawan supaya tidak menghina Tuhan Yesus supaya tidak menghina Alkitab supaya tidak mengolok-olok Tuhan Yesus kan tujuannya disitu Aristo lalu orang Kristen juga membahas karena terlalu membastis kaummu saudara-saudaramu yang mengedit terlalu tega sekali ya hanya untuk menjual agama hanya untuk mempromosikan agamanya sebagai agama yang benar tega loh ya Agustan yang tadinya kurus waktu mati tiba-tiba diedit jadi tersenyum dan gemuk ya pipinya tembang sekali pipinya Agustan gemuk dia loh apakah memang Agustan gemuk Aristo Anda bisa menunjukkan hal itu foto terakhirnya ya waktu dia di kursi roda saja udah kurus kering kok tiba-tiba nongol foto yang diedit padahal teman-teman sekalian bisa dilakukan loh ya nanti di akhir video ini saya tampilkan bagaimana saudara kita pilih pahit ya menggunakan aplikasi yang tadinya tidak senyum bisa menjadi tersenyum oleh karena teman-teman sekalian demikianlah penjelasan kita untuk meng-counter dari apa yang disampaikan oleh Aristo dan biar menjadi berkat buat kita sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa nikmati video berikut ini bagaimana cara mengedit foto yang tidak senyum menjadi tersenyum jauh dari Agustan yang asli yang kurus tapi dalam foto yang ditampilkan Yusuf P kok malah glowing dan tidak terlihat kurus BTW sekarang foto gampang sekali dimanipulasi oleh AI seperti yang saya lakukan berikut pada foto Yusuf P dalam foto aslinya dia tidak tersenyum menunjukkan gigi tapi setelah kita edit menggunakan aplikasi Fairfly dari Adobe fotonya yang sebelumnya tidak tertawa menjadi tertawa jadi kalau cuma ubah foto yang tidak tersenyum menjadi tersenyum itu bukan mujizat itu tinggal diedit oke teman-teman demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Yusuf P terima kasih